Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiki SH bersama unsur pengurus DPC lainnya menggelar giat sosialnya dengan memberikan paket sembako dan uang beli BBM kepada para anggota nelayan yang tergabung di HNSI yang dipimpinan di Sekretariat Jalan Delino 1 Amedan Belawan Acara yang dirangkaian dengan memperkenalkan kantor sekretariatnya yang baru berdiri dan sekaligus memberikan paket sembako dan uang untuk beli BBM untuk pergi melaut kepada para anggota dari nelayan yang tergabung di HNSI yang dipimpinnya Rahman Gafiki yang didampingi sekretarisnya Emrian Eskong Bendahara Emil Kesumadi Wijaya SH dalam pertemuannya dengan para nelayan, sewaktu penyerahan 373 paket sembako dalam waktu 4 jam selesei dibagikan kepada para nelayan yang ada di 7 kelurahan Hadir dalam acara bakti sosial dalam pembagian sembako dan uang beli BBM solar Wakil Ketua DPD HNSI Sumut Nasli, Bendahara Depensi Sumut Bapak Paet, Ketua DPC HNSI Batu Bara Emrinanda dan perwakilan dari dermawan yang membantu sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan juga para seluruh anggota DPC HNSI Kota Medan Ketua DPC HNSI Kota Medan yang diketuai Rahman Gafiki mengatakan Sebagai wujud kepedulian kita pada masyarakat nelayan pada hari kita melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako di mana pada hari ini banyak nelayan kecil kesusahan dalam hal mencari nafkah di laut terutama para nelayan kapal di bawah 5 gigaton Diakibatkan perairan laut sekitar belawan sudah sulit mencari ikan akibat dampak pencemaran limbah Banyaknya sampah, rusaknya biota laut diakibatkan hilangnya hutan mangrove di sekitar pesisir pantai Untuk itulah hari ini kami DPC HNSI Kota Medan peduli nasib para nelayan dengan mengambil inisiatif dibantu dengan pengusaha yang berbaik hati memberikan tali asih di mana tali asih itu diperuntukkan bagi nelayan kecil yang sudah mencari nafkah di laut Ada 373 nelayan tradisional yang telah kita data memberikan bantuan pada hari ini khususnya bagi nelayan yang mencari nafkah di sekitar 1 mil hingga 2 mil dari bibir pantai sesuai dengan alat tangkapnya tersebut, ucap Rahman Ghafiqi saat diwawancarai usai memberikan bantuan paket sembako pada nelayan tersebut Lebih lanjut Rahman Ghafiqi menuturkan, diharapkan pada instansi terkait seperti dinas perikanan, para pengusaha, pengusaha perikanan kelautan yang ada di bibir pantai belawan ini Di mana hari ini merekalah salah satu para pahlawan gizi yang hari ini banyak orang tidak tahu bahwa nelayan itu pahlawan gizi Tanpa nelayan mungkin daya pikir kita lemah karena sumber daya kelautan itu mengandung asupan gizi bagi perangsang otak Ya biarkan DPP yang berbicara, dan hari ini diintruksikan oleh ketung kami, Pak Samana Sumarsono, memerintahkan saya Untuk mengadvokasi setiap permasalahan nelayan, khususnya nelayan 5GT kebawah Yang hari ini banyak terdampak oleh beberapa permasalahan seperti saya sampai tadi, khususnya hari ini permasalahan minyak Dari Belawan Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, melaporkan Terima kasih telah menonton